Aduh, gue di kota ngapain ya? Di kota tuh gue gak liat anak-anak hijau, cuy. Mereka udah pada hilang kah? Apa gimana nih? Gue masalnya baru masuk kota lagi, cuy. Siapa tau radio kan udah ganti gitu, atau gak? Mungkin kunci gue udah dicabut kali ya? Gue kurang tau juga sih. Gue lupa lagi cara ngomong dari dia gimana, guys. Ini tuh gue bingung banget. Gue baru masuk kota, beberapa fiturnya tuh update ya, guys, ya. Bentar. Ini gue mau kemana nih? Coba kita kegantun dulu kali ya. Kita lihat-lihat ada anak hijau gak sih? Soalnya saya tau gue tuh banyak anggota baru, cuy. Yang lama-lama tuh gue gak liat seperti TJ, terus Bangshin. Atau mungkin... Resiko sih gue jarang masuk kota ya. Coba tau gue udah dicabut kuncinya gitu. Nah, kan sepi, guys. Gak ada orang. Ada sih disini. Sebelah kiri siapa nih? Dah, gak kena lagi gue, cuy. Bentar dah. Ini kalau misalkan kita stress itu, kita kemana sih, guys? GPS. Coba ke general location kali. Hmm, gak ada, cuy. Public location. Oh, ini nih, tempat meredahkan stress. Lokasi sudah ditandai di Mapanda. Oh, ini, Kak, guys. Alhamdra ya, namanya. Coba kita kesana dulu nih, guys. Siapa tau gitu kan ada orang... Soalnya rata-rata tuh, kalau misalkan di tempat stress pasti ada orang gitu, guys, ya? Siapa tuh? Oke, kendaraan warna hijau. Bentar. Kita masukin dulu ya. Eh, gimana sih? Disini ya? Nah, coba kita masuk ke dalam, guys. Gimana? First person gue, guys. Mantap gak? Tapi tangannya gak kelihatan sih, jelek, cuy. Asli dah. Coba, sama tau kalian punya apa namanya? Mode-mode gitu yang bagus. Boleh dikasih kali, guys, ya? Link di score gue di deskripsi. Apa nih? Melirik ke pria berpakaian hijau. Ini siapa, cuy? Untuk stress gue tuh turun, guys, disitu tuh. Merasa tidak asing dengan baju orang dan dekat. Mereka ngomong, kah? Mana? Itu? Boys berbisik, cuy. Gue gak denger, anjir. Kayaknya gak asing, sih. Apalagi tuh, cuy. Gak asing, gak asing. Gue baru masuk kota, anjir. Gak herti apa-apa. Ntar, tiba-tiba gue diculik lagi. Kayaknya iya, sih. Kali ya. Coba, eh, gak bisa sit on chair, cuy. Kelihatan dari bajunya juga. Sit 2. Wah, kayak gini. Kita sokap-sokap kali, guys. Iya, biasanya. Halo, bang. Ada seorang gak, bang? Halo, halo, ada-ada. Ada-ada. Emang udah lama, bang. Di sini, bang. Lama, bang. Di sini, bang. Iya, sih. Udah lama, sih. Barusan aja, sih. Lumayan juga, sih. Agak lama. Bang, udah lama, kah? Di kota, bang. Udah-udah lumayan lama, sih. Gue dari kota ini. Bang, gak ini gak liat teman-teman saya gak, bang? Kayak baju-baju kayak saya nih. Hijau-hijau gini. Emang pada kemana, cow? Gak tau, bang. Gue baru masuk kota lagi. Masalahnya. Gue gak tau pada kemana mereka. Tadi gue kegantuan gak ada orang. Emang lu baru ini? Baru apa namanya? Baru banget gitu lu kumpul sama anak-anak lu. Sebenernya udah lama, sih. Cuman gue baru masuk kota lagi, gitu. Marasa tidak pernah melihat orang ini di gantan. Baru banget, co. Untuk anak-anak lu, sih. Gue kurang tau juga, sih. Siapa tau kalian kenal gitu? Enggak ya, bang, ya? Kenal? Enggak, berdatang muka aja, kayak gimana gitu. Apalagi kenal? Gue gak kenal, berarti ya, bang, ya? Kagak, kagak kenal gue. Oh, kakek. Wah, ini sih, bang. Ngapain lu di sini, bro? Gue ngelangin stress lah, bang. Ngapain lagi? Ya iyalah, kagak takut lu sendirian jalan-jalan gitu. Emang kenapa, bang? Bahannya kalau tau gue, ya? Bahannya lu datang sama temen-temen lu, kok datang sendiri? Wah, gue kurang tau sih, bang. Gue baru masuk kota ini, asli dah. Gak ngerti apa-apa. Memang kalian ada konflik sama ini, bang? Ijo-Ijo, bang. Sebelumnya, kami banyak sekali konflik dengan mereka itu. Termasuk sama anak-anak lu, tuh. Gue aja gak tau, bang. Siapa aja yang ngetap di sana, siapa aja yang udah pergi. Terus lu sendiri sekarang? Untuk saat ini sih, gue lagi sendiri. Gue juga sebenernya ini sih, bang. Gak betah, bang, di sana, bang. Enggak sih, gue baik sih mereka. Cuman kayak gimana ya? Kan gue baru juga tuh, baru balik lagi. Jadi kayak ngerasa asing gue di sana. Kayak lu tuh diasingkan sih. Gak tau dah, diasingkan apa enggak sih? Kalau untuk masalah pengasingan kan ya, bro. Menurut gue, sepertinya lu tuh dikucilkan. Kok bisa lu ngomong kayak gitu, bang? Buktinya? Iya juga sih. Sekarang, lu sendirian. Lu tuh kalau misalkan gue udah masuk kota nih, itu tiba-tiba banyak tuh radio. Dimana bang, kan nih? Sini, gue jemput, segala macem. Sekarang nih, gue masuk kota gak ada radio sama sekali. Sepi banget. Mungkin sebelumnya lu ada personal kah? Gak ada sih. Gak ada sih, gue gak ada masalah sama anak-anak ini. Anak-anak hijau. Wet, wet, gue. Gue bicara sama teman lu dulu. Bang, nama lu siapa, bang? Boleh kenalan gak, bang? Nama gue? Bang. Panggil aja... Josep. Oh, Josep. Salam kenalan, bang. Bang, gue akan ya, bang. Ini temen gue namanya... Jai. Oh, Jai. Salam kenalan, bang. Jai. Yang baru masuk sana tuh namanya... Oke, saya kenal. Siapa namanya? Oh, Albert. Oke, oke. Ini kalian keluarga kah atau teman-teman biasa gitu, bang? Kami sudah berkeluarga. Oh, buku keluarga ya. Ini bapaknya ya, bang? Bukan sih. So, bukan. Oh, bukan. Gue kira bapaknya bang, soalnya kayak lebih tua ini daripada abangnya yang lain. Soalnya dia emang hitam, dia. Waduh. Hitam pekat, dia. Kalau saran gue sih, bang, ya, nih, bang. Yang pandai outfit nih, abangnya jangan pake baju putih dah. Keliatan banget hitamnya, bang, asli. Iya, bang, kalau saran gue, ya, gitu sih. Nggak ngerti outfit juga, nih. Eh, lo nggak lihat, bang, outfit gue, bang. Buset, dah. Awaset apaan? Eh, ini tuh... Lo mau muncak? Bukan. Eh, ini lagi tren, bang, di kampung gue. Tas-tas muncak gini. Iya, kah? Kampung lo dimana? Di gunung, kampung lo. Bukan, kampung gue di ini. Di negeriku. Bukan lagi, tuh. Lo nggak tau, bang. Asalnya jauh dari sini, bang. Jauh banget, malah. Udah, kalau gitu, tunggu bentar nih ya kalau bicara sama. Kenapa gue nih? Bang, jangan apa-apain gue, bang. Gue ngerti apa-apa, bang. Sumpah, bang. Konflik kalian kagak ngerti gue, bang. Sumpah, bang. Bang, gue duluan ya, bang, ya. Takutnya gue diapa-apain lagi. Bang. Emang kalian ada konflik apa, bang, sama anak-anak hijau? Sebelumnya sih, saat kami awal mendapatkan bunci tuh, kami kayak seperti diremehkan gitu. Sama anak hijau. Ini kalian yang ini bukan sih? Yang waktu mau, apa, tawuran nama anak kuning tuh? Kita datangin ke kalian? Iya, di basket itu ada. Oh, itu kalian? Iya. Oh, halah. Udah jadi keluarga sekarang, wangnya? Iya, iya. Waktu dulu tuh gue denger-dengar ini, katanya kalian di bawah naungan anak hijau gitu. Iya, itu cuma karena kita menempatkan di basket itu kan. Oh, jadi naungan anak hijau ya? Jatuhnya ya? Iya, iya. Betul sekali. Sekarang tuh sepi banget ya anak hijau ya? Iya. Itu mungkin dalam sehari di bawah itu cuma ada tiga atau tidak empat. Oh, pantesan. Kayaknya kayak Bang Shin gitu. Siapa lagi namanya? Lupa gue. Bang Yud. Ah, Yud. TJ tuh udah jarang masuk kota ya sepertinya ya? Kota ya sepertinya. Ah, iya. Kalau Bang Yud sama TJ gue kenal. Salah gak? Sering. Bagus. Dan itu, aduh. Gue kerapnya sama itu doang sih. TJ sama Yuda. Ada Bang. Mau ikut kita gak ke kampung kita? Apa Bang? Mau ikut gak ke kampung kita nih? Ngapain tuh Bang? Ngapain tuh Bang? Ngapain tuh Bang? Ngapain ngapain mula aja nongkrongnya terus beli kopi bareng. Ntar abang apa-apa nangkrongnya. Daripada lu sendiri. Enggak, kita aja gak ada bawa apa-apa di kita ya kan? Tadi gue liat ada yang pegang DM-an. Yoi. Itu DM-an, Bang. Oh, mainan. Oke, siap. Makanya gue disandra gitu mengenak hijau. Kagak ada, aduh. Kagak, kagak, kagak. Aman kah? Itu DM-an untuk tuku gue. Dia, gitu-gitu. Oke, oke, oke. Oh iya, ini namanya siapa ya? Ken Bang, Ken, Ken. Kane, kane. Oh, Ken. Gue, apa? Gue albub. Iya Bang, udah dikenalin tadi sama ini. Hmm, yaudah. Ayo, Pak, dah. Boleh Bang, boleh Bang. Daripada gue sepi Bang. Sendiri Bang di kota. Kita ikut sama Naka-Naka gini, gilisnya. Aja aja. Naka gila kagak di kota, gue liat cuy. Udah lah, gak apa-apa lah. Ini gak berkhianat kan jatuhnya cuy. Gue takut di CK lagi. Kayak si Clara tuh waktu di CK guys. Kemarin kesian banget ya. Gue ada mobil sendiri Bang. Apa gue ikut kalian aja? Ikut aja lah. Gue ntar diantar balik kan Bang? Diantar, diantar. Oke, oke, oke. Let's go Bang. Ini katanya dibawa ke kampung cuy. Ciel aja kita mah. Emang kampung dimana cuy? Siap-siap Bang. Selagi lu emang bener-bener... Bener-emang bener-bener lu gak tau... Konflik kita sama anak hijau cuy. Kita... Aman aja lah. Iya Bang, gue baru masuk kota Bang. Sumpah Bang. Demi Allah Bang. Demi Tuhan silent Bang. Apa Bang? Oh bukan silent lagi siapa tuh Bang Tuhannya. Demi Tuhan masa Eko. Tuhan yang baru-baru itu rovel Bang. Tuhan rovel oke. Tuhannya ganti-ganti Bang ya. Keren banget. Waduh. Sorunya kecil banget co. Asli dah. Bang, jangan berbisik Bang. Kecil banget suaranya Bang. Asli. Coba ngomong. Sama aja sih Bang. Kecil banget co. Asli dah. Ngapainya? Apa Bang? Walah bawaan alat. Buset. Oh rame banget Bang. Ini beneran gak diapa-apain ke demang ya. Gak ada. Gak ada. Awas aja Bang. Gue malah ngancam lagi. Buset co. Rame banget. Kok ada anak hijau di sini? Aku tadi diajak Bang. Amat-amat ini Bang. Amat Bang Albert Bang. Mau ngapain Albert mengajak. Yang kau tahu ini. Musuh bubuyuk kanan kita. Aku gak tahu apa-apa Bang. Lesmi merasa. Gimana? Gugup. Abet. Dia merasa gak dianggap sama keluarganya. Terus kau bermaksud di. Membawa dia ke sini buat apa? Waduh Cok. Jika bisa. Kita tarik dia di. Anak hijau ke kita. Hah? Kau bisa apa? Hah? Gue ditarik? Kau bisa apa? Eh gue jarang masuk kota Cok. Tanya ke saya Kak Bang. Bang. Iya. Kamu bisa apa kalau mau masuk ke sini? Aku gak bilang mau masuk Bang. Aku cuma diajak sama si Albert Bang. Oh Albert. Gimana Albert? Apa-apa Bang. Tanya dia gak mau masuk. Bang kanan ini. Bagaimana gue tawarkan ke lo ini. Lo lebih baik masuk ke keluarga kita. Tapi gue takut Bang. Anak hijau tuh ada tradisi Bang. Tradisi apa? Kalau misalkan kita keluar tuh. Katanya ada ini Bang. Cacat atau mati Bang? Katanya Bang. Kau takut dengan hal itu? Aku takut Bang. Kemarin aku saja sendiri nge-eksekusi keluarga ku sendiri Bang. Oke. Mendingan gini aja. Kau sekarang. Kau tarik kau ke keluarga ku. Tapi. Kita disini. Yang disini semua. Menyaksikan. Dia sendiri merobek-robek baju yang dia pakai ini. Gimana? Aduh. Aduh. Berat banget Cacat. Kok dirobek sih Bang? Jangan Bang. Tapi dari aku maunya baju itu dirobek. Ini Albert sesat Cacat. Dan bakal ku ganti dengan baju yang akan kuberikan. Bang Bang. Bang Bang. Masuk. Kalau misalkan aku disini. Aku nggak dikacangin kan Bangnya. Oh tentu tidak. Kami disini sangat solid bro. Gimana guys? Bisa dilihat sendiri. Bang. Amin banget ya Bang. Aku jadi ngeri Bang. Tapi aku nggak bisa ngambil keputusan secepat itu Bang. Yaudah. Yaudah. Kau. Kayaknya ngobrol baik-baik dulu Bang sama keluarga aku Bang. Sama tau bisa dia nerima aku keluar gitu Bang. Dengan cara yang baik-baik. Pokoknya aku sendiri kayak ngerasa gimana ya. Disana nggak enakan Bang. Gue jarang masuk kota kan. Terus gue masuk kota juga dapat fasilitas dari dia. Takutnya ada yang iri gitu sama gue. Dan segala gitu Bang ya. Jadi apakah dari Kana ini bisa mengabari? Apakah sedang berkumpul dari anak-anak kau itu? Aku aja nggak tahu Bang ininya Bang. Radionya berapa sekarang Bang? Oke yaudah. Kita langsung bergegas aja. Gimana ke tongkrongan ya. Kau tau kan? Tau-tau Bang. Tau Bang. Yaudah. Langsung aja ya. Itu mobil merah yang disana yang deket WSB ya siapa? Cok ini gue malah. Gue ikut kesana. Tapi maafin banget Cok. Lebih ramai daripada anak hijau anjir asli. Ayo yuk. Aku ikut sama Bang. Ejo-jo-jo. Siapa aja ya Bang ya? Ayo-ayo. Bang Albert kok gitu sih Bang. Gue nggak ada permangasuk gue. Cok tiba-tiba ditawarkan. Anjir ke keluarga. Aduh. Parabat sih guys. Nggak apa-apa kali guys ya. Kita cari suasana baru nggak sih guys. Iya nggak sih. Tapi ini nggak apa-apa Bang. Aku ikut-ikut kayak gini Bang. Kalian kan baru kenal aku gitu Bang. Oke keke siap siap siap. Betuknya malah ada eksekusi lagi gitu Cok. Wah magerbet. Apa kita alibi aja. Gak sekalian Aki Jo bilang. Apa ya. Apa ya. Oh kita aja di mata-mata cuy. Kita mata-mata di anak merah. Ya nggak sih. Gue bakalan ngomong sama si ini dulu. Siapa namanya. Si. Aduh lupa gue namanya Cok. Aduh. Apa ya. Gue jarang masuk kota sih. Makanya gue lupa kan. Gue ngomong sama Bang Shin. Atau nggak. Bang siapa gitu. Jadi nggak sih guys. Soalnya kan gue denger-denger ada konflik disini. Biar kita terbebas dari hukuman cacat ataupun mati. Dari anak Ijo. Soalnya itu udah jadi tradisi cuy. Kalau misalkan kita keluar. Takutnya ya kayak gitu cuy. Gue bakalan coba ngomong sama Yuda dulu. Gak siapa baik-baik. Siapa tau. Dia mau gitu ngelepas gue. Jangan alasan gue pengen coba cari seorang baru gitu ya. Soalnya gue udah bosan juga cuy. Gue juga nggak enak ya. Sama anak Ijo. Masuk kota gitu. Ikut aksi. Kalau gue. Jara masuk kota. Ini nggak apa-apa bang. Aku takut bang.